Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel DG Agar Terjago Oke pada kesempatan hari ini Saya kembali akan bercerita tentang pengalaman saya Dalam membantu seorang pasien saya yang Kebetulan berasal dari Indonesia atau Lampung Lebih tepatnya Cuman beliau sekarang jadi warga negara Kanada Beliau sekarang berdomisili di Kanada Kebetulan suami beliau adalah warga asing Yaitu dari negara Afrika Saya akan bercerita disini tentang Pasien yang dari Kanada ini tentang pengalaman Goib yang beliau hadapi Tapi sebelum Saudara-saudara semua menyaksikan Peranjutan daripada video ini Saya memohon kepada saudara-saudara semua Bagi yang belum subscribe Silahkan tolong di subscribe Dan apabila apa yang saya sampaikan nanti Bermanfaat bagi saudara-saudara semua Silahkan di share Dan jangan lupa di like, komen Dan apabila saudara-saudara semua ingin menyaksikan video-video terbaru dari channel Degaga Tojago bersama Anto Pangeran Tekan tombol loncengnya Jadi Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat channel Degaga Tojago mengupload video-video terbaru Apakah itu tentang pengobatan atau kan dalam berbagi Oke, saya ucapkan terima kasih Bagi yang sudah subscribe Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan rahmat karenanya Dan rezikinya kepada saudara-saudara semua Amin Ya Rabbul Alamin Oke saudara-saudara semua Pada kesempatan di malam hari ini Saya akan bercerita tentang pengalaman Membantu pasien saya yang berdomisili di Kanada Yang kebetulan beliau adalah dari negara Indonesia juga Cuma tinggal jadi warga negara di Kanada Ya Oke Pengalaman ini ada hubungannya dengan hal goib ya Di awal si ibu ini Yang berdomisili di Kanada Menyampaikan kepada saya bahwa Dia merasa ada sosok-sosok goib Yang kadang mengikutinya Apakah kemana beliau pergi Dia merasa seakan-akan ada sosok goib Yang menghantui atau yang mengikutinya ya Kemudian dia konsultasi kepada saya Nah pada saat Nah setelah konsultasi seperti itu Saya bilang kepada si ibu Untuk memberikan foto terbarunya Buat penerawangan Lalu kemudian si ibu Mengirim foto terbaru Buat di terawang Setelah saya melakukan penerawangan kepada foto ibu itu Saya lalu bertanya kepada si ibu tadi Apa ibu mempunyai musuh Atau pernah bertengkar dengan orang Selama Berada di Indonesia Ya Saya bertanya seperti itu kepada Si ibu tadi Dan Beliau menjawab Tertanya tidak Karena Sepengetahuan beliau Mereka kalau ke Indonesia Cuma jenguk ibunya Yang tidak pernah lama Paling lama sebulannya Lalu si ibu tadi bertanya Emangnya ada apa pak Sampai bapak bertanya seperti itu Lalu Aku jawab Sampaikan kepada si ibu Menurut penerawangan saya Goib atau sosok goib Yang mengikuti ibu Mengantu ibu ini Berasal dari Indonesia Makanya saya Tanya apa ada Permasalahan ibu Dengan orang lain Atau keluarga Waktu di Indonesia Nah si ibu sempat Tertawa ya Mendengar Apa yang saya sampaikan Bahwa sosok goibnya Berasal dari Indonesia Nah lalu si ibu bertanya Apa beda ya pak Sosok goib Dari Indonesia Dengan sosok goib Yang ada di Kanada Ya saya sekan Belum pernah lihat juga Sosok goib di Kanada Tapi pada dasarnya Berbeda mungkin Karena karakter orang Indonesia Dengan Orang sana kan beda Nah itu yang saya sampaikan Kepada si ibu Lalu Karena merasa Ibu ini mengatakan Tidak pernah punya musuh Saya kembali Mengajukan pertanyaan Kepada Si ibu tadi Pertanyaan saya Apa si ibu ini punya Suatu benda Atau jimat Atau raja yang Diberikan oleh seseorang Dengan sifat Atau tujuan Buat Jaga-jaga diri Ya itu yang saya tanyakan Kepada Si ibu Dan Si ibu Menjawab bahwa Beliau ada punya Batu hitam Yang disuruh Disuruh Simpan Di lemari Buat jaga-jaga Dan menurut Informasi dari ibu Batu tersebut Dikirim dari Kampung beliau Di Lampung Dikirim ke Kanada Dan diberikan oleh Seorang dukun Nah Setelah Ibu ini Menyampaikan bahwa Beliau memiliki Batu Saya mencoba Menyuruh si ibu Tadi untuk Memotret Atau Mengirim foto Daripada batu tersebut KWA saya Buat Diperiksa ya Nah singkat cerita Saya melakukan Pemeriksaan Penderungan Kepada Batu yang dikirim Tadi Disitu saya melihat Ada sosok Goib tinggi besar Yang menghuni Batu tersebut Nah disini Saya sampaikan Kepada si ibu Bahwa Hanya Makanya tadi Saya bilang Sosok Goib Yang ikut Sama ibu Itu dari Indonesia Ternyata benar Karena ibu Memiliki Batu Yang Batu jimat Yang ada Penghuninya Sosok Goibnya Penghuni Goibnya Yang konon Dari Kata si dukung Buat jaga-jaga Si ibu Ya Nah singkat Akhirnya Si ibu itu Bertanya Apa Batu ini Bisa dibersihkan Penghuninya Ya Saya katakan Pada saat itu Jika Allah Berkehendak Tidak ada Yang tidak bisa Walaupun Saya di Makassar Ibu di Kanada Tapi Kalau Allah Mengizinkan Insya Allah Saya akan Menarik Isi dari Batu tersebut Ya Nah Kemudian si ibu Mungkin antara Percaya dengan Tidak Apakah saya Bisa menarik Penghuni Batu tersebut Akhirnya Mempersilahkan Kepada saya Untuk Menarik Atau Membersihkan Isi Daripada Batu tersebut Nah Pada malam Harinya Saya melakukan Penarikan Isi Daripada Batu tersebut Lewat Foto yang dikirimkan Oleh si ibu Saya mencoba Menarik Isi Daripada Batu tersebut Alhamdulillah Atas izin Allah Saya berhasil Mengambil Daripada Penghuni Goib Yang menempati Batu tersebut Lalu Kemudian Kesokan Harinya Si ibu Kembali Menghubungi Saya Untuk Bertanya Isi Daripada Batu tersebut Sudah Diambil Saya Sampaikan Insya Allah Semalam Saya sudah Berhasil Mengambil Penghuni Goib Yang menempati Batu tersebut Nah Mungkin Antara Ibu ini Kan Yang namanya Kita menarik Goib Itu orang Gak lihat Gak ada Bukti juga Yang bisa Kita tunjukkan Nah Mungkin Ibu ini Antara Percaya Dan Tidak Cuma Mengucapkan Pertama Mereka Akhiran Apa Bisa Apa Benar Sudah Tertarik Insya Allah Sudah Melakukan Mencobanya Semalam Dan Alhamdulillah Berhasil Jawaban Dari Ibu ini Ya Oke lah Kalau Sudah Memang Dipastikan Alhamdulillah Nah Setelah Kejadian Tersebut Kurang Lebih Dari Seminggu Setelah Proses Penarikan Makhluk Goib Yang ada Di batu Tersebut Si Ibu ini Mendapat Telepon Dari Anaknya Yang berada Di Lampung Nah Si 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 Anak Bertanya Kepada Ibunya Katanya Si Dukun Yang Memberi Batu Hitam Kepada Ibu itu Atau Yang Mengirim Batu Hitam Itu Ke Kanada Menghubungi Anak Ibu Dan Mengatakan Sampaikan Kepada Ibu Kamu Di Kanada Kalau Batu Saya Sudah Tidak Dibutuhkan Tolong Dikembalikan Ya Si Ibu ini Sempat Kaget Kok Dukun Tersebut Tahu Bahwa Batunya Sudah Dihendak Digunakannya Karena Setelah Penarikan Tersebut Saya Menyuruh Si Ibu Untuk Menyimpan Merendam Batu Tersebut Dengan Air Rendaman Yang Telah Diberi Garam Nah Karena Sebenarnya Si Ibu Si Sempat Menolak Karena Menurut Beliau Mereka Sudah Memaharkan Membayar Mahar Atas Batu Tersebut Kepada Si Dukun Tapi Karena Si Dukun Mendesak Untuk Dikembalikan Batu Tersebut Dan Setelah Ibu Ini Minta Pendapat Kepada Saya Saya Katakan Kalau Memang Diminta Dikembalikan Saja Ke Orangnya Nah Singkat Cerita Batu Tersebut Dikirim Kembali Dari Kanada Dikirim Ke Indonesia Tepatnya Di Lampung Ke kampung Ibu Tersebut Setelah Batu Tersebut Sampai Di rumah Anak Si Ibu Kemudian Si Pemenantu Dari Ibu Ini Membawa Batu Tersebut Ke Rumah Pemiliknya Atau Rumah Dukun Yang Pemilik Batu Tersebut Setelah Sampai Di rumah Si Dukun Si Dukun Ini Mengambil Batu Hitam Tersebut Lalu Memeriksa Isi Daripada Batu Tersebut Apa Yang Terjadi Sedara Sedara Si Dukun Tersebut Kaget Karena Penghuni Goib Yang ada Di batu Tersebut Sudah Tidak Ada Lagi Dengan Perasaan Marah Besal Si Dukun Ini Bertanya Kepada Menantu Si Ibu Kemana Penghuni Batu Saya Pada Saya Kirim Karena Ini Ada Isinya Kau Sekarang Kau Kosong Karena Menantu Tadi Tidak Tahu Menau Soal Batu Tersebut Si Menantu Tari Cuma Mengatakan Bahwa Nanti Saya Coba Konfirmasi Kemertua Saya Tentang Batu Tersebut Nah Dengan Marah Si Dukun Tersebut Berkata Kepada Mantu Si Ibu Tadi Bahwa Asalnya Kalau Penghuni Batu Tersebut Tidak Dikembalikan Dia Akan Menuntut Bahkan Mengancam Akan Melapor Polisi Ini Lucu Juga Goib Yang Hilang Mau Dilapor Polisi Ini Sisi Cuma Gertakan Menurut Saya Ataupun Si Dukun Tadi Berkata Kalau Dikembalikan Atau Diganti Rugi Dia Akan Menyakiti Keluarga Ibu Yang Ada Di Lampung Tersebut Akhirnya Si Mantu Dari Ibu Tadi Kembali Ke rumah Lalu Menelpon Orang tua Mertua Beliau Di Kanada Menyampaikan Apa yang Disampaikan Oleh Dukun Bahwa Penghuni Batu Tersebut Sudah Tidak Ada Sudah Kosong Akhirnya Setelah Menengar Kabar Tersebut Ini Ibu Baru Yakin Benar Bahwa Saya Telah Menarik Isi Dari Batu Tersebut Walaupun Hanya Lewat Foto Jarak Jauh Dari Kanada Makassar Cuman Si Ibu Ini Sempat Protes Karena Batu Ini Kan Udah Dimahar Ya Udah Dikebeli Kenapa Diminta Suruh Ganti Lagi Jadi Si Ibu Menghubungi Saya Minta Pendapat Lalu Saya Sarankan Ke Ibu Ini Agar Memberikan Foto Saya Dicuci Dulu Lalu Kemudian Ditulis Nomor HP Saya Di Belakang Foto Tersebut Dan Diberikan Kepada Dukun Tersebut Saya Sampaikan Kastasi Dukun Bahwa Inilah Yang Menarik Mengambil Penghuni Goib Pada Batu Tersebut Kalau Beliau Keberatan Boleh Menghubungi WA Saya Tujuan Saya Bukan Mau Berantam Atau Adu Ilmu Ya Kalau Memang Dia Minta Saya Kembalikan Tapi Sidukun Tadi Setelah Dibawakan Foto Saya Dan Nomor HP Saya Sidukun Katanya Cuma Melihat Foto Saja Lalu Mengembalikan Dan Berkata Saya Tidak Punya Urusan Dengan Orang Ini Saya Cuma Berurusan Dengan Ibu Kamu Harus Ganti Rugi Sebenarnya Isi Daripada Batu Tersebut Karena Merasa Terancam Akhirnya Anak Mantu Ibu Tersebut Membayar Kepada Dukun Tersebut Sebesar 2 Juta Agar Sidukun Tidak Mempermasalahkan Lagi Tentang Kehilangan Penghuni Daripada Batu Tersebut Kalau Ibu Yang Di Kanada Si Kagak Mau Membayar Dukun Tersebut Tapi Karena Anaknya Takut Akhirnya Si Anak Yang Membayar Dengan Tujuan Cari Damainya Saja Nah Situlah Si Ibu Sempat Sudah Yakin Dengan Apa Yang Saya Lakukan Penarikan Makhluk Goib Yang Ada Di Batu Tersebut Dengan Jarak Jauh Hanya Cuma Lewat Foto Tadi Pengalaman Singkat Saya Dalam Menarik Penghuni Suatu Benda Yang Hanya Lewat Foto Tapi Tujuan Saya Menyampaikan Cerita Ini Bukan Untuk Menjelaskan Kronologis Penarikan Bahwasannya Kita Bisa Jarak Jauh Menarik Penghuni Suatu Benda Bukan Itu Tujuan Utama Saya Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Hikmah Daripada Cerita Yang Saya Sampaikan Ini Saudara Saudara Bisa Mengambil Hikmah Apa Yang Bisa Kita Petik Kalau Yang Sudah Paham Mungkin Tanpa Saya Jelaskan Sudah Bisa Menarik Kesimpulan Apa Hikmah Daripada Cerita Ini Kalau Yang Belum Saya Kan Jelaskan Disini Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Saudara Saudara Kus Semua Bahwasannya Kita Harus Berhati Hati Menerima Suatu Barang Atau Benda Dari Orang Apakah Orang Tersebut Dikenal Atau Tidak Kita Harus Waspada Karena Bisa Saja Barang Tersebut Mengandung Energi Energi Negatif Atau Memiliki Penghuni Penghuni Goib Yang Energinya Negatif Dan Dapat Merugikan Anda Sendiri Ya Itu Inti Daripada Cerita Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Bukan Bukan Bu Bukan Bukan Nain Bukan 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 Have selamat menikmati 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 ada juga selamat menikmati 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 terutama Jalan poros selamat menikmati selamat menikmati nomor saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan menikmati dan selamat menikmati dari segi selamat menikmati dan menikmati dan menikmati selamat 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 menikmati Karena ibu hamil sangat gampang atau riskan diikuti sosok-sosok mahluk goib. Jadi ada sosok goib itu yang memang sering mencari atau mendatangi rumah-rumah yang dimana rumah tersebut terdapat anak kecil atau ibu-ibu hamil. Ini saya sarankan bagi saudara-saudara yang memiliki istri atau keluarga yang lagi hamil agar supaya dapat menjaga diri dari gangguan-gangguan goib. Karena dapat mengibatkan mengalami hambatan dalam proses melahirkan nanti ya. Kemudian juga saya ingin sampaikan disini ibu-ibu yang mempunyai anak baik. Agar dalam membuang kotoran bayi atau kotoran apapun supaya lebih hati-hati utamanya di tempat-tempat gelap ya. Karena pernah ada kejadian pasien saya yang memiliki anak kecil yaitu dari lubanggai si ibu ini membuang popok bayi di belakang rumah beliau. Tanpa ibu ini sadari popok bayi yang ibu ini buang mengenai sosok goib yang kebetulan berada di tempat tersebut dan apa yang terjadi. Setelah ibu ini membuang popok tersebut, dia mengalami gangguan dari sosok goib yang kebetulan terkena lemparan daripada popok ibu tersebut. Kemudian sosok goib ini mendorong si ibu hingga terjatuh. Nah setelah ibu ini minta tolong kepada suaminya, ternyata sudah tidak bisa berdiri. Ya nggak bisa jalan lagi. Nanti setelah mereka melakukan pengobatan di daerah lubanggai sana, nggak ada perubahan akhirnya. Mereka ke Makassar karena kebetulan suaminya adalah orang Makassar dan atas petunjuk Allah SWT beliau menghubungi nomor saya entah dari teman atau dari media sosial. Kami bertemu dan setelah pengobatan memang sosok goib tersebut mengakui bahwa mereka yang mengganggu ibu ini sampai lumpuh karena terkena lemparan kotoran atau popok daripada si ibu ini. Nah jadi banyak hal-hal sebenarnya yang dapat menyebabkan kita mengalami gangguan atau disikuti sosok goib yang tanpa kita sadari karena sosok goib tersebut kita tidak nampak ya. Saya nggak menyalahkan ibu ini juga apalagi masih muda ya faktor karena mereka mungkin karena buru-buru hingga buang pokok tanpa apa ya katakan mengetahui ada sosok goib yang berada di tempat tersebut. Jadi hati-hati begitu pula bagi saudara-saudara laki-laki ya pada umumnya yang kebelet buruk ingin pipis ingin bongar kecil tanpa mereka sadari kadang mencari tempat-tempat kebanyakan cari tempat-tempat pohon ya. Gimana sebenarnya pohon itu sangat rawan dihuni makhluk-makhluk goib yang jadi keadaan tanpa mereka sadari mereka buang air kecil di tempat yang dihuni makhluk goib. Sehingga mengenai sosok goib tersebut tanpa kita sadari sehingga menimbulkan kemarahan bagi sosok goib yang menempati tempat tersebut dan ini dapat mengakibatkan ada gangguan goib di tubuh anda ya. Jadi sosok goib tersebut marah dan mengikuti anda ya jadi sebaiknya jangan lupa beri salam karena suatu tempat itu kebanyakan memiliki penghuni-penghuni ya baik penghuni-penghuni goibnya. Kalau kasar sih kita bisa lihat tapi yang kelihatan itu yang sosok goib tanpa kita sadar kita telah menyakiti atau melukai atau menurut mereka kita menghina mereka sehingga mereka menimbulkan kemarahan dari sosok goib tersebut. Karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara agar selantiasa berdoa jika keluar rumah dan pada saat mau tidur jangan lupa ambil erudu, baca doa biar kita selantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena proses orang menyakiti kita secara halus itu biasanya pada saat kita tidur ya jadi untuk saudara-saudara semua jangan lupa untuk pagar diri ambil erudu, baca doa sebelum tidur, kemudian pada saat mau keluar rumah jangan lupa baca doa keluar rumah. Nah karena sangat-saudara sangat besar manfaat doa tersebut dalam kita melakukan pekerjaan atau kita keluar dari rumah ya. Jangan lupa berdoa selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu penjelasan saya tentang sosok goib yang mengganggu secara tidak sengaja berkena lemparan kotoran ataupun kita membuang kotoran Bagi itu kotoran kecil ataupun kotoran besar secara sembarang tanpa mengetahui adanya sosok yang memenuhi tempat tersebut. Jadi kemudian pesan saya juga bagi ibu-ibu hamil supaya apabila waktu-waktu sudah mau masuk maghrib sebaiknya di dalam rumah saja. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua ya. Oke menikuti terus video channel Degaga Terjago bersama Anto Pangeran.